Dan hari ini kita akan melihat seri yang serial pemahaman Alkitab yang berikutnya setelah kemarin Pendeta Wahyu juga membahas tentang Mujisat Yesus Ini Mujisat Yesus yang kedua Yang Mujisat ini diberi judul, peristiwa Mujisat ini diberi judul Yesus menyembuhkan Anak seorang pegawai istana Nanti kita akan belajar bersama-sama Baik, jika Bapak Ibu sudah bersama dengan saya saat ini Saya rasa saya harus memulai Baiklah kita memulai pemahaman Alkitab kita bersama-sama saat ini Mari saya dimanapun Bapak Ibu berada Kita bisa berteduh sejenak untuk berdoa Memohon pimpinan Tuhan di dalam pembelajaran kita kali ini Mari bersama-sama kita berdoa Ya Tuhan alas sumber kasih kami bersyukur Oleh karena cinta kasih-Mu Menyatukan kami Memperjumpakan kami Dalam kesempatan virtual ini Meskipun dalam keterbatasan Tuhan menolong kami melalui teknologi Yang diciptakan Bagi kami Untuk saling terhubung dan belajar bersama tentang firman Tuhan Tolong kami Tuhan Di dalam keterbatasan kami Menerka firman Tuhan Menerka pikiran Tuhan Tuhan tolong kami untuk juga merefleksikan Pengalaman kehidupan kami Memperjumpakan pengalaman itu Dengan peristiwa Injil yang akan kami baca bersama-sama Tuhan tolong jemaat-Mu dimanapun berada Kami terikat di dalam kasih dan mohon bimbingan Tuhan dalam pendalaman Alkitab ini Di dalam namamu kami berdoa dan memohon Amin Apa ibu dan saudara-saudara Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Injil Yohanes Kitab kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54 Dasar Alkitab kita Untuk pembahasan pemahaman Alkitab kita pada hari ini Didasari dari kisah Injil yang ditulis dalam Injil Yohanes Pasal 4 ayat 46 sampai 54 Saya bacakan untuk kita sekalian Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea Dimana ia membuat air menjadi anggur Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana Anaknya sedang sakit Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea Ke Galilea Pergilah ia kepadanya lalu meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya Sebab anak itu hampir mati Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujisat Kamu tidak percaya Pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan datangnya Tuhan datanglah sebelum anakku mati Kata Yesus kepadanya Pergilah anakmu hidup Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu pergi Ketika ia masih di tengah jalan Hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar Bahwa anaknya itu hidup Ia bertanya kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang pukul satu demamnya hilang Maka teringatlah ayah itu bahwa Pada saat itulah Yesus berkata kepadanya Anakmu hidup Lalu ia pun percaya Ia dan seluruh keluarganya Dan itulah tanda Kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang Dari Judea ke Galilea Demikian jauh membuatkan firman Tuhan Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara mungkin Tidak pernah menduga ya Ketika ada pertemuan yang Akhirnya didengar orang Bahwa orang yang kita nanti-nanti itu Bisa datang dalam kesempatan yang tidak terduga Maka ketika kita mendengar orang yang Sudah kita nanti-nanti itu Mendekat ke kota yang dimana kita tinggal Entah itu artis Atau orang penting Rekanan bisnis kita yang Tidak ingin kita lewatkan kesempatannya Pasti kita ingin untuk kesempatan itu kita pakai dengan Sangat serius Dan karena kita berpikir bahwa kesempatan itu tidak datang kedua kalinya Pertemuan Yesus dan pegawai istana yang tadi diceritakan di dalam kisah Injil Ialah pertemuan ketika Sang pegawai istana tersebut mendengar bahwa Yesus pulang dari Judea ke Galilea Kembali lagi ke Galilea Dan Yesus sedang ada di kota kana Kota dimana Yesus pernah mengadakan mujizat Dan itu yang kita kenal dalam versi Injil Yohanes Mujizat Kristus yang pertama yang minggu kemarin sudah dibahas bersama pendeta Wahyu Bahwa Yesus membuat mujizat disana dan banyak orang mengetahui bahwa Yesus melakukan itu Dia kembali ke kota yang sama tentu dengan orang-orang yang juga menyambutnya Kalau saudara membaca pasal 4 ayat yang sebelumnya di pasal 45 Saudara akan mendapati bahwa Orang-orang begitu tahu Yesus dikenal sebagai orang yang pernah melakukan sesuatu yang ajaib di kota kana Karena hampir semua orang yang dari Galilea itu Ikut menyaksikannya Ada kemungkinan mereka juga ikut di dalam pesta tersebut Dari tempat Yesus melakukan mujizat yang pertama ini dikenal Dan dari situlah pegawai istana ini Yang di dalam Injil Yohanes ini dicatat Dia tinggal di Kapernaum Yang mendengar bahwa Yesus datang dari Galilea Kita tahu sederah-sederah urgensinya apa Ketika pegawai istana ini Pegawai istana yang tinggal di Kapernaum ini mendengar Kita tahu urgensinya apa dengan melihat Bahwa di ayat 47 Supaya dia ingin datang kepada Yesus Ketika ia mendengar bahwa Yesus Terus ada dekat dengan kota kana Dan itu menandakan sebuah kemendesakan Kita memberikan informasi itu Supaya kita tidak lalu melihat mujizat itu terlalu cepat sederah-sederah Karena kita dibawa untuk melihat dan menyebutkan kota kana dan kota Kapernaum ini Di dalam Injil Yohanes Apa artinya menyebutkan dua kota ini di dalam peristiwa ini Sedera-sedera kalau melihat kronologi Barangkali sederah berpikir bahwa kota Kapernaum ini Meskipun pegawai istana ada di sana Lalu ketika mendengar Yesus dia langsung hadir di kota kana Adalah kota yang berdekatan Memang sederah-sedera ketika sederah mungkin punya Alkitab yang model lama Dan di belakang Alkitab sederah ada peta ya Di peta itu terdapat jarak antara kota Kapernaum dan Galilea Di satu daerah yang sama sebenarnya Kapernaum dan kana itu masuk dalam wilayah yang sama yaitu wilayah Galilea Tetapi sederah-sedera jarak antara kota Kapernaum dan kana itu jarak yang tidak dekat Jarak yang cukup jauh Kalau para apa namanya Para arkeolog dan ahli Alkitab mengatakan dari sumber informasinya Ada jarak 26 sampai 30 km Nah sederah-sederah ketika si pegawai ini mendengar kehadiran Yesus Ia datang ke kota Kana dengan menempuh 26 km itu ke kota Kana Sederah-sederah mungkin bisa bayangkan bahwa ini adalah perjalanan yang ditempuh Bukan dengan perjalanan yang bisa kita tempuh sekarang Ada transportasi yang mumpuni Barangkali ada kereta dan transportasi yang mungkin membawa kita lebih cepat untuk mencapai tujuan Tidak sederah-sederah Tetapi ditempuh dengan jarak yang barangkali menggunakan perjalanan kaki biasa Dan mujizat ini sederah-sederah menggaung Dan terlihat lebih spektakuler ketika kita sebagai pembacanya tahu Bahwa kota itu berjarak cukup jauh sederah-sederah Ada jarak antara peristiwa Yesus mengucapkan bahwa anakmu itu sembuh Anak pegawai itu sembuh Dan peristiwa kesembuhan itu Tentu anak dari pegawai istana itu ada di Kapernaum Dan ketika Yesus mengucapkan anakmu sembuh Dan pada saat itu ketika kita membaca di ayat-ayat yang berikutnya Dikatakan ketika hamba-hamba para pegawai istana itu bertanya Menyusul ya Menyusul pegawai istana itu ketika dia pulang Hamba-hambanya itu datang Mengatakan anakmu sudah sembuh loh Demamnya sudah hilang Lalu dia bertanya kapan demamnya hilang? Jam 1 siang Pukul 1 siang kemarin Asumsinya seluruh sejarah Sang pegawai istana ini berangkat pulang Keesokan harinya Maka itu dia menanyakan kapan Jam 1 siang kemarin Menurut jam orang Yahudi Nah disini sangat berarti ketika pada saat yang sama Ketika ada jarak yang cukup jauh Antara tempat peristiwa Yesus mengucapkan Kata-kata yang penuh dengan kuasa dan mujizat itu Peristiwa penyembuhan Dan tempat peristiwa kesembuhan itu Maka mujizat Tuhan itu menjadi kita bisa rasakan betul-betul nyata Ada sesuatu yang spektakuler disitu Kita bisa melihat betul-betul bahwa mujizat itu terjadi pada saat yang sama ketika Yesus Mengucapkan anakmu sudah sembuh Sudara apa artinya ketika kita melihat jarak antara kota Kana dan kota Kapernaum yang jauh Dan mujizat Kristus ada ketika jam itu Dia mengucapkan dan anaknya sembuh juga pada jam itu Kita bisa menarik sesuatu Dari sini bahwa mujizat Tuhan Atau kuasa Allah itu Tidak terbatas oleh ruang dan waktu Kuasa Allah itu melampaui jarak ruang dan waktu Kita lalu berpikir ya Kenapa kok Tuhan gak kesana aja Atau juga waktu itu Ketika Yesus Di peristiwa yang lain Sudara-sudara ketika Sudara mungkin membaca ketika Ada badai murid-murid Kristus terombang ambing di danau Ketika Petus mendapati Yesus berjalan di atas air Di waktu yang sama ketika Yesus Diketahui oleh para murid Sedang berdoa Di atas bukit Tetapi pada saat yang sama Ia bisa datang Tetapi pada saat kesempatan ini Sudara-sudara di Injil Yohanes pasal keempat Peristiwa penyembuhan Mujizat Yesus yang kedua Kepada anak pegawai istana itu Yesus tidak datang Ketempat Tetapi kuasanya Itu bekerja Di waktu yang sama Kita mengetahui Sudara-sudara bahwa Tuhan Yesus tidak Dibatasi oleh ruang dan waktu Sebagai Tuhan Tetapi pada saat kesempatan itu Secara manusiawi Ia melibatkan diri Di dalam ruang dan waktu Dia tidak mau menyalahi itu Tetapi Meskipun dia melibatkan diri Di dalam ruang dan waktu Dia mungkin hampir sama Nampak terbatas seperti kita Di dalam ruang dan waktu Tetapi Sudara-sudara Kuasanya Itu tidak bisa Dibatasi oleh ruang dan waktu Kuasanya itu Melampaui ruang dan waktu Mujizat Kristus itu Terjadi melampaui ruang dan waktu Sudara-sudara kita lalu berpikir ya Apa artinya Kuasa Tuhan itu Jika itu melampaui ruang dan waktu Pada saat yang sama Yesus bisa mengatakan kau sembuh Lalu pada saat yang sama Juga bisa sembuh Lalu kita melihat masa-masa kini Saya mengajak kita untuk melihat Mungkin Melampaui jarak dan waktu Kuasa Tuhan yang melampaui jarak dan waktu ini Merupakan sesuatu yang relevan Bagi kita saat ini Dimana kita terpisah Jarak ruang dan waktu Adakah Bapak Ibu juga merasa Seperti saya Saat ini Jika kita bersama-sama Di dalam PA online Doa malam pun online Ibadah pun online Kita tidak bisa selalu Sebagai jemaah Tidak bisa selalu bersama Di dalam gereja saat ini Belum bisa Kita terpisah secara ruang Sudah-sudah Meskipun di waktu yang sama Kita bisa saling berkomunikasi Di Di sosial media ini Kita terpisah ruang Ruang kita Saat ini semakin Berjarak Bahkan dibatasi gitu ya Social distancing Kita punya istilah tersebut Physical distancing Kita semakin kesini Karena ada keterbatasan Dan kita harus maklum Dan harus menjaga semuanya Ruang itu tercipta Dengan sendirinya Karena Demi kita menjaga Orang lain Yang tadinya kita Menjama Orang yang sakit Memfasilitasi pelayanan kita Dengan menjama Langsung Menyentuh orang yang sakit Barangkali Menyentuh orang yang sedih Menyentuh orang yang sedang Membutuhkan Bahkan Menyentuh orang-orang Yang sedang Di dalam Kekalutan Yang sedang Tidak percaya Kepada Tuhan Tapi kini kita Dianjurkan untuk Tidak bersentuhan Demi kebaikan Bersama Kalau kita berpikir Apakah kuasa Tuhan itu Masih terjadi Enggak sih Sebenarnya Apakah masih bisa Kita Menjadi Saksi Dan media Untuk Menyaksikan Kuasa Tuhan itu Bahwa kuasa Tuhan Masih terjadi Tanpa kita bersentuhan Tanpa tangan yang terulur Seperti Kristus Ketika menyembuhkan Seorang anak pegawai istana Tanpa menyentuh Sama sekali Bahkan Ada jarak yang Ditempuh jauh Secara logika Kita tahu bahwa Kenapa Pegawai istana itu Begitu mendesak Kristus untuk Ayo Tuhan Datanglah Sebelum anakku ini mati Karena dia mengatakan Hampir mati Sekarang Dia tidak punya waktu yang banyak Untuk pulang Bahkan membawa Yesus Kalau kita bayangkan Harus membawa Yesus Untuk menjama anak itu Tidak sampai waktu Maka apakah kuasa ini Masih terjadi Dalam kisah ini Kuasa Tuhan Itu tidak dibatasi Ruang dan waktu Dan terjadi Maka Sedara-sedara Ketika kita Tidak dapat Bertemu saat ini Pelayanan kita pun Dibatasi oleh ruang Dan waktu Kita mungkin Merindukan Tetap Perubahan itu Terjadi Bagi diri kita Maupun orang lain Kita tahu Ada orang-orang lain Yang membutuhkan Kita doakan Terus tiap hari Berharap Supaya orang itu Pelih Bukan hanya Soal sakit Penyakit Secara fisik Tapi juga secara mental Saat ini Mungkin kita juga Di antara kita Mungkin mengalami Karena nanti Yang mandiri Karena naik Turunnya kehidupan Di kalah pandemi Kita punya Harapan untuk Perubahan itu Terjadi Harapan untuk Sembuh Harapan untuk Dipulihkan Maka Sedara-sedara Ketika melihat Mujisat Tuhan Itu terjadi Tidak terbatas Ruang dan waktu Maka kita Perlu untuk Meneruskan Usaha-usaha kita Dari tempat Dimana kita Berada Dari tempat Ketika kita Berusaha Untuk berjumpa Dengan Kristus Kalau kita saat ini Tidak bisa Mengelurkan tangan Secara langsung Secara harafiah Tangan ini Secara fisik Untuk melayani Maka tangan Secara Artifisial Sedara-sedara Itu merupakan Sebuah gambaran Tuhan Menyampaikan Kuasanya Kalau saat ini Kita bisa Tetap Berusaha Maka Terus Berusaha Untuk melayani Meskipun tangan ini Tidak sampai Kalau kita bisa Menjangkau Kerabat Jumaat Bahkan Siapapun Yang kita tahu Tetap Lakukanlah Kalau kita Yang hanya Kita bisa Lakukan Berdoa Untuk Menjangkau Orang lain Melihat Kuasa Tuhan Itu bisa Menjadi Nyata Di dalam Doa Kita Maka itulah Yang harus Kita lakukan Yang tetap Kita lakukan Di masa-masa ini Karena kita Ketika kita Menerima Barang itu Dari orang Yang memesankan Itu kepada kita Tangan itu Tidak langsung Tersampaikan Oleh orang Yang mengirimkan Barang itu Atau makanan Itu Tapi kita tahu Siapa yang Mengirimkan Makanan itu Atau barang itu Meskipun Tangan Yang kita Lihat Dari Si Pengantar Itu Itu bukan Tangan Orang Yang Langsung Memberikan Makanan Atau Bingkisan Atau Barang Yang kita Inginkan Itu Bukan Si pengirimnya Langsung Tetapi Hanya Si Kurirnya Bahkan Atau driver Ojek online Yang menyampaikan Tapi kita tahu Ketika kita Menerima Barang itu Entah kita Pesan atau Tidak Ketika Penerima Pengirim Itu Menyampaikan Bahwa ini Barang Kita tahu Barang itu Dari Si pengirimnya Kita tahu Pengirimnya Siapa Kita melihat Bahwa Kuasa Seperti kuasa Tuhan Itu Tersampaikan Juga Melalui Media Apapun Meskipun Kita Saat ini Tidak Merasakan Bahwa Itu Tangan Tuhan Tetapi Kuasa Tuhan Yang bisa Kita rasakan Melalui Tangan Yang mungkin Kita lihat Nampak Bukan Tangan Tuhan Sekarang Itulah Yang Kita Butuhkan Sekarang Ini Menjadi Tangan Tangan Yang Menyampaikan Kuasa Tuhan Meskipun Tangan Itu Bukan Tangan Secara Harafiyah Tetapi Merupakan Sebuah Tindak Lanjut Kita Untuk Menyampaikan Kuasa Tuhan Itu Yang Kita Percaya Sudara-sudara Maka Sudara-sudara Ketika Kita Berusaha Dari Tempat Mempercayakan 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 Diri Hanya Sekedar Berharap Atau Berdoa Dari Tempat Kita Masing-masing Maka Tindakan Tindakan Kita Termasuk Berdoa Itu Bukan Lagi Sesuatu Yang Klisha Orang-orang Bilang Ya Doa Sajalah Nanti Sesuatu Masih Terjadi Gitu Doa Ya Saya Berusaha Ya Doa Terus Saja Sambil Berusaha Ya Klisha Banget Sih Kok Cuma Doa Terus Kalau Kita Meyakini Bahwa Kuasa Tuhan Tak Terbatas Ruang Dan Waktu Doa Itu Bukan Lagi Sesuatu Yang Hanya Diwajibkan Saja Atau Sesuatu Yang Klisha Sebab Ketika Kita Berusaha Di Dalam Doa Doa Kita Untuk Menjangkau Orang-orang Mengalami Mujizat Tuhan Disitulah Kita Pun Tengah Mengalami Kuasa Tuhan Yang Sedang Terjadi Maka Betul-betul Terjadi Di Dalam Doa Dan Usaha Kita Kita Sedang Berproses Mengalami Kuasa Tuhan Yang Tak Terbatas Ruang Dan Waktu Sekali Lagi Nujizat Tuhan Kuasa Alam Melampaui Jarak Ruang Dan Waktu Itu Yang Pertama Saya Mengajak Kita Untuk Bergeser Kembali Merview Peristiwa Ini Kalau Tadi Kita Melihat Sudut Pandang Kuasa Tuhan Di Dalam Kisah Ijil Maupun Kehidupan Kita Mari Kita Melihat Perspektif Dari Seorang Pegawai Istana Ini Kalau Kita Bertanya Pegawai Istana Ini Siapa Pegawai Istana Kita Tentu Tau Di Jaman Yesus Tidak Ada Istana Lain Karena Di Dalam Kekuasaan Pemerintahan Roma Istana Ada Sebuah Kerajaan Yang Dipimpin Oleh Raja Herodes Herodes Antipas Tepatnya Karena Inilah Galar Yang Diberikan Oleh Para Penjajah Romawi Yang Ketika Menjajah Tanah Judea Saat Itu Ketika Ada Istana Ini Terbentuk Karena Menjadi Negara Boneka Yang Diberikan Kepada Herodes Antipas Dari Kekuasaan Roma Pegawai Istana Ini Melayani Raja Herodes Pada Saat Itu Meskipun Raja Herodes Pun Tidak Terlalu Dipercaya Oleh Masyarakat Secara Sosial Politik Karena Itulah Negara Hanya Negara Boneka Tapi Pegawai Istana Ini Kalau Kita Lihat Keterangan Tadi Siapa Yang Menyampaikan Bahwa Anaknya Sembuh Itu Kan Hamba Hamba Maka Pegawai Istana Ini Memerupakan Orang Yang Punya Kedudukan Cukup Tinggi Di Dalam Istana Ketika Dialog Ini Kita Melihat Sebuah Sikap Dari Seorang Pegawai Istana Saya Bacakan Yohanes 4 Ayat 48 Dalam Dialog Itu Yesus Berkata Jika Kamu Tidak Melihat Tanda Dan Mujisat Kamu Tidak Akan Percaya Ini Perkataan Yesus Ini Disampaikan Ketika Dia Tentu Berjumpa Dengan Pegawai Istana Itu Yesus Berjumpa Dengan Bapak Pegawai Istana Yang Membutuhkan Pertolongan Itu Tetapi Kita Melihat Sikap Iman Seorang Pegawai Istana Itu Ketika Dia Mengatakan Tuhan Tolonglah Segeralah Sembuhkan Anakku Lalu Ketika Yesus Berkata Di Ayat Selanjutnya Anakmu Pergilah Anakmu Sudah Sembuh Ketika itu Sikapnya Dia langsung pulang Pergi Karena dia Mempercaya Perkataan Yesus Nah ketika Kita Melihat Ayat 48 Yang saya Bacakan Tadi Jika Kamu tidak melihat tanda dan mujizat Kamu tidak akan percaya Sudara-sudara Tentu orang ini Tidak seperti apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat 4 ayat 48 Yang saya bacakan ini Kenapa sudah-sudara? Karena dia mengambil sikap Percaya lalu pulang karena percaya dengan Perkataan Yesus Nah Yesus nampaknya Juga tidak berbicara pada Si orang tersebut Pegawisan tersebut Tetapi nampaknya ia berbicara Kepada orang-orang, para audiens Yang pada saat itu ada Sudara-sudara pun mengingat Di sebelum bergok ini, orang-orang mengetahui Yesus juga ada di Kana Karena Dia sudah terkenal melakukan Mujizat yang pertama Maka disitu ada orang-orang Audiens selain-selain Bapak Pegawai istana ini Apa artinya ketika ia berbicara Pada audiens ini Sudara-sudara Dan mungkin juga pada kita Pembacanya Sudara-sudara Ketika Tuhan mengatakan Kamu kalau tidak menihat tanda Dan mujizat Kamu tidak akan percaya Maka kepercayaan itu Adalah sesuatu yang terkait Erat dengan Mujizat Mujizat ialah tanda Sudara-sudara Kalau boleh diartikan Mujizat itu adalah sebuah tanda Supaya orang bisa percaya Tanda yang kalau kita lihat Kita sedang menuju ke tujuan Satu tujuan Yaitu tujuannya percaya Percaya kepada siapa Nah itu pertanyaannya kan Pertanyaannya Percaya pada siapa Maka Ketika kita melihat Kemendesakan ini Kita tahu bahwa Orang-orang itu Nampaknya Menginginkan Yesus Memperlihat Menginginkan Yesus Bukan sesuatu yang seperti Yesus Inginkan Sudara-sudara Tuhan Yesus Menginginkan bahwa Tanpa melihat tanda pun Orang-orang bisa percaya padanya Karena tujuannya adalah Ke orangnya Bukan ketandanya Kita melihat mungkin Orang-orang yang bisa Candu untuk melihat Sesuatu yang spektakuler Yesus mengatakan Mujizat itu adalah Sebuah tanda Untuk menuju kepada Kristus Menuju percaya kepada Kristus Dan ini yang diambil Sikap percaya ini Yang diambil oleh Bapak pegawai istana ini Ketika dia berjumpa Dengan Kristus Tanpa melihat Terlebih dahulu Yesus Tanda-tanda Tanda mujizat Dia melihat Berjumpa dengan Kristus Dan mengalami Perkatanya sungguh Terasa nyata Dan menenangkan hatinya Anakmu sudah sembuh Dia mengambil sikap Untuk percaya Sudara-sudara Nah inilah yang penting Sudara-sudara Untuk dilihat Sikap untuk percaya ini Tidak sederhana Kalau saya coba melihat Kompleksitasnya Tadi ketika saya Kembali Ke dalam Ada jarak Antara Kota Kana Dan Kota Kaperna Dan urgensinya Kita tahu bahwa Kalau anak ini Dibiarkan Berjam-jam Saya tidak pulang Saat itu Bahkan tidak membawa Tuhan Yesus Apa yang terjadi Kemudian Ya berpikir juga Sampai kesitu Dia melogika Kemungkinan Kemungkinan Yang ada Maka keberanian Untuk percaya Itu menjadi Sesuatu yang berarti Sudara-sudara Hampir lebih dari Setengah Hari perjalanan Kalau saya tidak Membawa Yesus Anak itu bisa Kenapa-kenapa Maka sikap percaya itu Menjadi Sangat Berarti Dia memberanikan Diri untuk datang Dari kota Kapernaum Ke kanan Dan juga Memberanikan diri Untuk pulang Dengan percaya Berani untuk datang Dan berani untuk pulang Dengan percaya Ketika dia pulang Sudara-sudara Saya boleh mengulang lagi Di ayat ke-52 Ya bertanya Kepada hamba-hambanya Yang beritaukan Anaknya sudah sembuh itu Ya bertanya Demikian Kemar Kapan anak itu Sembuh Lalu hamba-hambanya menjawab Kemarin siang Pukul satu Demamnya hilang Maka teringatlah Ayah itu Bahwa pada saat itulah Yesus berkata Kepadanya Anakmu Hidup Dia mengingat lagi Perkataan Yesus itu Kapan Dia mengolah lagi Dalam memorinya Dia mengolah lagi Di dalam logikanya Dan mendapati Sungguh-sungguh Bahwa Mujisa Tuhan itu Nyata Tanda Untuk menuju Percaya kepada Kristus Itu Berujung Terwujud Sempurna Sudara-sudara Kita mendapati Sebuah jarak yang baru Bukan lagi jarak Antara Satu kota Dengan kota yang lain Secara halafi ya Bukan jarak Antara waktu juga Tetapi Jarak Antara Logika Manusia Yang akhirnya Menghitung-hitung Kapan ya Tuhan Yesus Berbicara tentang Mujisatnya Mengucapkan Anakmu sudah Sembuh Dengan Jarak Antara Keajaiban itu Terjadi Dan pada saat Dia mendapati Dan berpikir lagi Gimana caranya ya Kok Tuhan Bisa Melakukan itu Logikanya Dengan otomatis Sebagai seorang Manusia Menghitung-hitung Bagaimana Keajaiban itu Bagaimana Mujisat itu Terjadi Nah saudara-saudara Di antara Jarak Antara Ruang Antara Logika Dan Keajaiban Tuhan Yang terjadi itu Itulah Ruang Untuk kita Menyelami Kuasa Tuhan Dan pada saat ini Ketika Mungkin saudara-saudara Pernah mengalami Sebuah Mujisat Suatu hal Yang mungkin Diluar dari Kepiasaan Kita Kebaikan Tuhan Bahkan Sesuatu yang Sederhana Tetapi itu Kita meyakini Bahwa itu Mujisat Tuhan Tanda Tuhan Baik Lalu kita Mencoba-coba Mengingat lagi Bisa ya Seperti itu Saya beberapa Waktu lalu Juga sering Melihat Cukup menarik Untuk melihat Sulap Bagi Bapak Ibu Yang mungkin Anti dengan Sulap Sulap itu Bukan sihir Tapi ada Sesuatu yang Dipelajari Ada trik Yang dipelajari Seni Maka itu Sulap Dikatakan Seni Trik Untuk Mengelabuhi Mata orang Penglihatan orang Dan ketika Sang pesulap itu Berhasil Untuk Menghilangkan Kartu Di tangannya Lalu memunculkan Kembali Kartunya Orang-orang Terkagum Dan mengatakan Kok bisa ya Seperti itu Tentu orang-orang Tidak akan mengatakan Kok bisa Seperti itu ya Ketika dia tahu Bocorannya Seperti apa Di balik itu Oh saya tahu Kalau kartunya Disembunyikan Dimana Di dalam Sako Atau di dalam Apa namanya Lengan Bajunya Atau dibuang Ke belakang Ada trik Yang bocor Pasti audiensnya Tidak akan Berkata Kok bisa Seperti itu ya Orang-orang Tidak akan Kagum Dan ketika Kita Sama seperti Kita melihat Itulah The art Of miracle Seni Dari Sebuah Keajaiban Kita tidak Bisa menikmati Lagi Pertunjukan Pertunjukan Yang Spectacular Seperti itu Seperti sulap Ketika kita tahu Di baliknya Seperti apa Berhenti pada saat Kalau kita Bawa Mengilustrasikan Hal ini Kita tak berhenti Lagi melihat Mujizat Kita berhenti Untuk melihat Mujizat Tuhan Keajaiban Yang terjadi Di dalam hidup ini Ketika kita Merasa tahu Tuhan Melakukan Itu bukan Sebuah Bukan Sebuah hal Yang dilakukan Oleh Tuhan Itu hanya Sesuatu yang Kebetulan Sudara-sudara Ketika Coba Ketika kita Melihat Peristiwa Kehidupan kita Yang barangkali Itu sesuatu Yang Menunjukkan Kebaikan Tuhan Tanda-tanda Yang tidak Biasa Dalam kehidupan kita Kita diselamatkan Sesuatu peristiwa Yang Tidak Menguntungkan Bagi kita Tidak ada Salahnya Untuk kita Dengan sendirinya Untuk melogika Kok bisa Yang ini Bisa terjadi Dan pada saat itu Ketika kita Menghitung-hitung Melogika Apa yang Sudah diperbuat Tuhan Lalu kita Akan melihat Sesuatu yang Sama Kok bisa Yang ini Terjadi Pada saat itu Kita pun Berhenti Pada kesimpulan Dan menemukan Bahwa Logikaku Logika kita Sebagai seorang manusia Tidak dapat Menjangkau Pikiran Tuhan Dan di saat itu Kita sedang Mengimani Dan mempercayai Bahwa Menjizat Tuhan itu Betul-betul Terjadi Dalam kehidupan kita Nah Sudara-sudara Tentunya Tidak mudah Seperti Bapak pegawai istana itu Untuk pulang Dengan meninggalkan Yesus Dengan percaya Begitu saja Karena jaraknya Begitu jauh Dan juga mungkin Melogika Apa yang terjadi Itu tidak Selalu mudah Apalagi melogika Peristiwa Tuhan Peristiwa kebaikan Tuhan Maka apa Yang menjadi Modalnya Di sini Sudah-sudah Yaitu Seperti yang dilakukan Oleh Bapak pegawai istana Percaya Modal Untuk meniti Jarak Yang cukup lama Kita Melihat Ketidak mudahannya Oleh Seorang Yang dia Sikap yang diambil Oleh seorang Pegawai istana ini Kenapa Dia berani Untuk menepuh Jarak yang lama Bisa jadi Di tengah perjalanan Dia pun merasa Bahwa Apa betul Yang Tuhan Yesus Katakan Anakku sudah sembuh Gak mudah Dia untuk kembali lagi Penuh dengan resiko Maka modalnya Untuk meniti Jarak itu Adalah Percaya Barangkali kita pun Juga sekarang Ada dalam Masa penantian Untuk Menunggu Melihat Bahwa ini Betul-betul Mujisa Tuhan Ini betul-betul Perbuatan baik Tuhan Yang terjadi Untukku Nah modal Yang membuat Kita bisa Bertahan Terus Untuk Sabar Menemukan Itu Adalah Percaya Percaya Di dalam Bahasa Asli Ialah Menggunakan Kata Pistewo Pistis Nah kata ini Sederhana Sering Digunakan Untuk menerjemahkan Kata iman Maka Sederhana Ketika kita Mengatakan Kita beriman Pada Tuhan Iman itu Adalah Perihal Percaya Iman Iman sangat Dekat Dengan Percaya Bahkan Iman itu Sendiri Adalah Perihal Percaya Nah Percaya Yang seperti Apa Oh ada Berita Yang gak Tahu Sumbernya Dari mana Lalu kita Percaya Oh itu Betul Terjadi Itu bukan Hoks Bukannya Seperti Itu Tapi Percaya Kata Pistis Ini Berarti Sebuah Gerakan Untuk Mempercayakan Sesuatu Kepada Seseorang Memasrahkan Diri Bahkan Gerakan Untuk Memasrahkan Diri Kepada Titik Titik Dan itu Kepada Person Kepada Seseorang Tadi saya Katakan Juga Mujisat Itu Bukan Perihal Memberi Diri Pada Kejadiannya Bukan Hanya Mempercayai Pada Kejadiannya Kespektakularan Kedahsyatan Keajaiban Mujisat Tetapi Mujisat Itu Membangun Iman Seseorang Untuk Menuju Kepada Orangnya Kepada Personnya Siapa lagi Kalau bukan Sang Pemberi Mujisat Itu Yaitu Tuhan Itu Sendiri Artinya Mujisat Adalah Tanda Yang Menjadi Jalan Untuk Mengarahkan Kita Berpasrah Diri Kepada Tuhan Maka Sudah-sudah Sikap Iman Yang kita Bisa Ambil Dari Sini Sikap Percaya Yaitu Dari Kata Iman Sikap Percaya Ialah Modal Untuk Kita Bisa Mengalami Mengagumi Dan Menyaksikan Kuasa Tuhan Pada Modal Untuk Mengalami Kenapa Sudah-sudah Karena Kita Tenggelam Di Dalam Misteri Mujisat Tuhan Tersebut Ketika Kita Berusaha Melogika Kok bisa Yang terjadi Kita Sedang Mengalami Itu Dan Mendapati Mujisat Itu Begitu Nyata Lalu Percaya Itu Adalah Modal Untuk Mengagumi Juga Ketika Tadi Kita Melogika Kembali Kok Bisa Yang Ini Terjadi Kita Tidak Berhenti Untuk Kagum Kepada Tuhan Bahwa Kuasanya Itu Tetap Masih Nyata Dan Masih Ada Dan Pada Akhir Kisah Yohanes Ini Dicatat Bahwa Ia Dan Seluruh Keluarganya Percaya Kepada Kristus Ini Membuktikan Sudah-sudah Bahwa Kita Pun Ketika Mengalami Mengagumi Dan Menjalani Itu Dengan Percaya Kita Bisa Menyaksikan Kuasa Tuhan Orang Lain Bisa Percaya Dengan Tuhan Melalui Apa Yang Kita Alami Dan Kita Kagumi Sudah-sudah Mungkin Hari-hari Ini Kita Kita Merasa Bahwa Tuhan Sedang Tidak Bekerja Kita Melihat Coba Mengkalkulasi Tandanya Apa ya Kau Tidak Muncul Muncul Gak Ada Tanda Sama Sekali Tapi Ketika Saat Ini Sudah-sudah Dan Saya Masih Punya Harapan Dengan Sesuatu Yang Baik Ketika Kita Masih Punya Harapan Untuk Memulai Suatu Perubahan Mengharapkan Adanya Perubahan Pemulihan Bahkan Keajaiban Untuk Memulihkan Fisik Maupun Mental Kita Dan Kondisi Kita Saat Ini Kita Belajar Untuk Mengambil Sikap Beriman Yaitu Mempercayai Kuasa Tuhan Yang Tidak Terbatas Ruang Dan Seperti Bapak 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 Istana Percaya Untuk Datang Berharap Pada Tuhan Dan Untuk Berangkat Pulang Menyaksikan Kuasa Tuhan Percaya Untuk Datang Kepada Tuhan Berani Untuk Datang Kepada Tuhan Dalam Doa Kita Dalam Harapan Kita Di Dalam Kerinduan Kita Di Dalam Ibadah Kita Apapun Berani Datang Kepada Tuhan Dan Juga Berani Percaya Untuk Berangkat Pulang Menyaksikan Mujizat Itu Sungguh Terjadi Kalau boleh Saya simpulkan Yang tadi Kita sudah Bahas Yang pertama Adalah Mujizat Tuhan Kuasa Allah Itu Melampaui Jarak Ruang Dan Waktu Itulah Yang perlu Kita Percayai Saat Ini Bahkan Ketika Kita Tak Dapat Berjumpa Satu Dengan Yang Lain Kita Terpisah Oleh Jarak Ruang Bahkan Waktu Yang Kedua Sejera Yang Perlu Kita Ambil Dari Kisah Ini Ialah Sikap Percaya Yang Menjadi Modal Kita Untuk Menjalani Hari Hari Menunggu Mujizat Itu Nyata Terjadi Proses Itu Terjadi Modal Percaya Percaya Adalah Modal Untuk Mengalami Mengagumi Dan juga Menyaksikan Kuasa Tuhan Sudara Sudara Demikianlah Yang Kita Bahas Pada Hari Ini Dari Injil Yohanes Apabila Sudara Punya Pertanyaan Atau Bahkan Sharing Apa Yang Sudara Dapatkan Yang Itu Saya Yakin Bisa Memberkati Kita Sekarang Pada Kesempatan Hari Ini Sudara Bisa Sampaikan Di Kolom Komentar Maestro Silahkan Sampaikan Jika Ada Pertanyaan Maupun Sharing Apakah Ada Sudara Sudara Percaya Itu Adalah Sebuah Hal Yang Sulit Sudara Karena Barangkali Sudara Dan Saya Pada Sesuatu Yang Belum Diharap Sesuatu Yang Kita Harapkan Belum Melihat Sesuatu Yang Jelas Tanda Itu Belum Terlihat Jelas Tetapi Kita Melihat Dari Seorang Bapak Pegawai Istana Dia Mengambil Sikap Percaya Sebelum Melihat Tanda Mujisat Itu Meskipun Yesus Sudah Mengucapkan Dia Percaya Pada Yesus Yang Sungguh Mengucapkan Kalau Sudara Sudara Dan Saya Kini Mengaku Percaya Tuhan Yesus Itu Sungguh Sungguh Tuhan Dan Juru Selamat Kita Bahkan Kita Sudah Mengaku Percaya Di Gereja Dalam Hati Maupun Di Depan Orang Maka Sikap Itu Yang Terutama Juga Kita Terangkan Di Dalam Perjalanan Kita Meneliti Langkah Menuai Harapan Harapan Kita Yang Kita Sampaikan Kepada Kepada Tuhan Kuasa Tuhan Itu Nyata Dalam Perjalanan Saya Mau Membacakan Sebuah Komentar Dari Ibu Peggy Kesaksian Dari Ibu Peggy Tuhan Yesus Maha Ada Dimanapun Dimanapun Di Waktu Yang Bersamaan Betul Ibu Peggy Menyaksikan Ini Juga Tuhan Yesus Itu Maha Ada Kalau Saya Pernah Menyebutkan Di Dalam Satu Kesempatan Omnipresen Hadir Dimanapun Dalam Secara Entitas Yesus Hadir Allah Hadir Tuhan Maha Hadir Kuasanya Pun Hadir Dimanapun Maka Kalau Kita Mempercayakan Diri Pada Kristus Kita Pun Yakin Bahwa Kuasanya Juga Masih Berjalan Terima Kasih Ibu Peggy Sudah Meyakinkan Kita Semua Disini Sungguh Memberkati Bapak Ibu Juga Kalau Ada Yang Mau Sharing Atau Mempertanyakan Sesuatu Dari Apa Yang Kita Bahas Pada Serial Ini Mujisat Yesus Yang Kedua Menyembuhkan Seorang Anak Pegawai Istana Bapak Ibu Juga Bisa Mari Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Saya Akan Menutup Perjumpaan Kita Pada Saat Hari Ini Dengan Berdoa Baik Saya Mengajak Kita Menutup Di dalam Mari kita Berdoa Ya Tuhan Kami Melihat Sungguh Bahwa Tuhan Tidak Berhenti Menyatakan Kuasa Saat Ini Bahkan Ketika Masa-masa Ketika Kami Belum Dapat Melihat Tanda-tanda Itu Dengan Jelas Ajarlah Kami Tuhan Untuk Tetap Percaya Ajarlah Kami Untuk Menanamkan Modal Itu Di Dalam Hati Dan Iman Kami Tolong Kami Tuhan Kami Yang Berharap Supaya Kami Dapat Sesuatu Yang Baik Untuk Dipulihkan Di Masa-masa Ini Kami Yang Berharap Untuk Semua Jemaatmu Dimanapun Berada Dapat Mengalami Pemulihan Dapat Mengalami Perubahan Yang Baik Tuhan Tolong Setiap Mereka Tuhan Tolong Setiap Kami Untuk Mempercayai Bahwa Kuasa Mu Sungguh Nyata Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Terima Kasih Sudah Mengikuti PA Kali Ini Dan Saya Berharap Saudara-saudara Juga Bisa Tetap Mengikuti Pelayanan GKI Ngagel Dan Juga Jumaat GKI Ngagel Dalam Bentuk Apapun Besok Ada Malam Kesaksian Yang Dibawakan Oleh Seorang Narasumber Yang Kita Tahu Bersama Beliau Adalah Pernatua Kita Di GKI Ngagel Boleh Simak Itu Di Instagram GKI Ngagel Terima kasih Buat Jempolnya Ibu Inwidia Oh Bu Yanti Ya Terima kasih Untuk Partisipasi Saudara Saya Saya Menyapa Ada Ibu Lisa Pak Jose Selamat Malam Dan Para Jemaat Yang Belum Bisa Saya Sebutkan Satu Per Satu Terus Ikuti Setiap Langkaian Pelayanan Kita Bersama Sama Terus Percayalah Di Dalam Setiap Penantian Kita Dan Harapan Kita Yang Baik Untuk Semua Orang Bahkan Juga Untuk Diri Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian Terus Terus